Hai olah gengs welcome back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini tidak akan membahas kopi tapi saya akan membongkar alat baru saya belilah ya bukan dikasih jadi kalau enaknya barang-barang beli itu adalah kita memberikan reviewnya objektif dan bebas mengeksplorasi si alatnya ini sebagaimana mungkin supaya ada referensi seseorang untuk membeli soalnya setelah saya beli saya posting di YouTube dan di IG beberapa orang bilang di reviewnya si alat copy X dia bilang dia bilang alat terbaik di reviewnya alat si ye bagus tubang gitu ada lagi yang bilang saya baik-baik aja bikin dengan alat ini setelah saya tonton di beberapa orang yang di endorse sama Oten untuk membongkar si lever preso ini ya bikin copy sebegitu itu aja gitu enggak enggak tahu saya nggak saya nggak bisa melihat eksplorasi alat ini segimananya dengan kalau saya kan eh kalian bisa lihat di postingan saya Hai eh aero pres Hai dengan fellow nya saya perko sampe habis-habisan dengan berbagai gilingan berbagai ini berbagai itu jadi orang bisa menentukan Oh ya si aero pres ini dengan lep dengan fellow bisa gua giniin ya lalu si staresomirej Hai saya hajar dengan segala jenis air oke lalu ya kalau Bialeti mocha pot yaudahlah ya udah itu mudah habis-habisan saya apapain saya nggak melihat si lever preso ini diapapain sama reviewers yang jumlah subscribenya udah jutaan ya mereka hanya Oke saya dapat kiriman dari Oten saya bongkar saya bikin copy enak ya gitu udah udah kurang lebih sih akhirnya saya nggak udah lu cuman jualan ini doang ya Oke kita lihat ya bar nya maksimal 9 bar sementara kalau staresomirej saya 20 bar bar itu sangat ngaruh untuk ekstraksi kopi dan kopi kita hasilnya oke atau enggak sangat ngaruh ada orang bilang nggak ngaruh bar yaudah coba aja bandingin 9 bar sama 20 bar pasti hasil kopinya 20 bar akan lebih memaksa ekstraksinya lebih sempurna saya ping cewek banget kita lihat ya sebelum kita melihat si lebih dit oke saya akan bongkar habis-habisan sih si stareso si lever ini akan sebaik apa kata orang-orang baik saya nggak akan percaya review orang kalau saya saya belum mencoba membabat habis si alatnya kalau kemudian dia jebol berarti busuk alatnya ya ini bahannya dari tritan ya tritan itu biasa dipakai di apa ya dipakai di tumbler tumbler starbucks atau si lock and lock kalau ini ini karbon strong lebih kokoh si staresomirej kita lihat ya sorry tipsnya kita lihat tipsnya nih disuruh menggunakan bin segar air yang ini dipanaskan dulu eh kopinya di gerindulah iyalah finely green katanya smaller dan sugar agak kasar lalu menggunakan bin segar katanya untuk krema ya oke lalu lalu ini nih the best system horizontal oke dengan kekuatan yang biasa aja oke deh lalu ya ini oke 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 tapi lihat deh si ada masih bisa diterima lah ya tapi disini nih nah ini nih part-part ini bisa dibeli ini di oton nih Hai bahannya kan tritan silikon steel 20 120 ml air 17 gram maksimal double shot bisa double shot lalu yang yang bikin saya khawatir adalah bagian yang the 7 the machine is fragile so please use it carefully dia aja bilang ringkih pertama kali saya bilang kok agak ringkih ya ya gitu deh ini hanya buku panduan yang enggak gitu penting juga karena kita udah tahu kalau saya udah tahu gimana cara bikin kopinya lalu nah yang saya penting adalah si produk waranti lalu yang tadi itu do on do and don't nya bahannya 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 memang agak cupu sih kalau saya bilang saya lebih suka bahannya si siapa itu namanya si staryf someret saya lebih suka staryf someret ini tuh sih ringkih ini nggak jelas fungsinya buat tutupin dong oke bagian dalamnya ini ada buat nuangin buat tamping ini buat wadah kopinya saya buka ini bisa dibeli nih saya dibeli dari otan tapi kondisi udah ada ginian nih ya otan ini memang kualitasnya kadang suka dikontrol nih kacrutnya orang kalau kayak gini ya jangan diganti dulu dong partnya masa saya beli kayak gini aduh otan otan sebeberapa temen saya yang bercerita dapat si mau kapotnya bagian dalamnya hitam-hitam geradakan gitu saya bilang balikin aja yang dibiasain oke tutup kita akan menggiling singkirin dulu ya mengganggu pemandangan kita akan percobaan pertama saya sih nggak yang review beberapa saya akhirnya melihat review orang Indonesia beberapa reviewnya cuman sekali pakai doang apa adanya dibilang oke bagus ya kalian nggak pernah lihat review saya staresomires ya bebak belur tuh staresom saya bongkar oke kita diamkan dulu kita timbang kopinya oke oh ya saya akan menggunakan kopi andalan saya archipilago bin espresso dari Quintinos ini udah saya bahas juga udah saya bongkar si kopinya jadi buat kalian yang merasa baru dengan Quintinos archipilago kalau kopi apa itu bisa kalian lihat di postingan saya yang kemarin-kemarin membongkar Quintinos katanya dia 17 gram maksimal ya saya akan setting di ya cupu-cupa aja 15 gram kita menggunakan binnya kita menggunakan binnya Quintinos 14 gram ya double shot oke 14 gram nggak percaya 14 gram ini 14 gram binnya Quintinos mantap saya mah kalau binnya jelek saya bilang jelek kalau bagus bilang bagus alatnya juga gitu saya setting coba di dua setengah dulu ya saya pada jebol pada sapu segala kita coba di sini sambil nyalain airnya nah lalu kita tuangkan di sini oke bisa dilihat ya gilingan saya di dua setengah kalau buat espresso di setareso oke saya turunin lagi jadi dua di setareso masih oke saya nggak lihat orang-orang gilingannya kayak gimana ya tak tahu udah jadi aja gilingannya lalu udah dimasukin aja kalau saya mencoba untuk memberitahu gilingannya apa halusnya segimana segini ternyata sebel juga ya kalau kita melihat orang mereview sesuatu terus banyak yang di skipnya kalau saya ya oh ini apa ya akhirnya saya memutuskan saya mencoba sedetail mungkin walaupun banyak orang yang komplain kelamaan videonya tapi kalian dapat informasi semuanya nggak di skip skip ukuran gilingannya berapa kopinya gimana berapa gram coba deh dikasih tahu nggak si siapa tuh ya tentang kopi ya saya lihat tentang kopi baru kali ini sih saya lihat tentang kopi karena ada beberapa temen saya ya ketika saya posting tentang kopi bagus Tugan katanya ya apaan review kayak gitu doang sorry ya oke sip saya sih nggak bodo amat ya dengan orang-orang yang mereview alat kopi saya memang tujuannya bukan di review alat kopi tapi saya di kopinya tapi kalau kebetulan saya membeli alat kopi jadi mau ngomong saya harus membongkar si alat kopi ini karena hubungannya dengan saya membuat kopi ini kita tamping katanya nggak boleh terlalu keras di tampingnya nggak terlalu nggak boleh terlalu keras tampingnya saya nggak tahu terlalu kerasnya itu segimana saya akan coba diratakan aja dulu kita lihat hasilnya kayak gimana semoga nih alatnya nggak jebol ya waktu pertama kali saya bikin stares waduh ini alat takut jebol ya ada yang diteken banget loh serius saya lihat dari Jepang akhirnya saya lihat juga tuh ada yang dipres banget saya nggak terlalu press ini biasa aja ya tampingnya biasa aja ini cuman di gini-gini nggak saya press entah kenapa entah kalau saya press bakalan kayak gimana ya bakal jebol atau enggak nanti ini di tahap selanjutnya saya akan bikin yang basic dulu aja saya nggak terlalu press gimana-gimana banget katanya mesti kenceng tau deh oke deh cukup kenceng ya lalu ini diturunin dulu saya taruh ini bisa nggak oh bisa turunin dulu lalu dikasih air oke kita kasih air airnya saya setting di 92 derajat lebih ya saya tuang airnya sampai batas eh sampai batas 100 kurang lebih 100 deh ya maksimal maksimal 120 oke kita tarik dulu sip kita proses kita proses kita lihat hasilnya ya ada hai 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 saya aliskan kagak basi ya oke agak basi ya hasilnya kurang menarik kremanya soalnya oh iya satu lagi satu lagi kalau saya lihat si cewek di otman itu pun bikin kremanya tipis loh asli kremanya tipis banget segini oke saya minum dulu hasilnya oke karena kopi saya enak basic kopi saya enak oke ini 14 gram di gilingannya di 2,5 langsung sekarang juga saya cuci dulu saya akan bikin di 14 gram gilingannya saya akan saya turunin ke 2 jadi lebih halus lagi tunggu ya sudah di cuci berikutnya dengan kopi yang sama dengan kopi yang sama saya akan bikin di 14 gram juga lalu gilingannya saya turunin di 2 which is sebenarnya lebih lebih halus lagi dari yang tadi 14 gram di 14 gram oke 14 gram let's see ada yang bilang abang nanti salah bikin kali ya ada yang bilang terus saya belum bikin saya cuma komen-komen doang nah sekarang saya langsung praktekin ini ada ada hujan ya jadi suaranya bersampur dengan hujan akhirnya saya ikan nasi oke let's see gilingannya lebih halus lagi oke di 2 setengah eh di 2 ya oke ini gilingan yang lebih halus dari yang pertama ini gilingan 2 di feima saya 2 itu lebih halus lebih menepung nah oke kita langsung tuang kesini tetap di 14 ya karena maksimal dia sih tulisannya 17 ya kalau kalau si star eso mirage itu maksimalnya 20 canggih habis lalu kita tamping tampingnya juga saya biasa aja gak pake tenaga yang penting dia bagian bawahnya merata kita lihat apakah hasilnya akan bagus atau enggak hasil hasil tampingannya coba saya ratin lagi udah sesuai belum oke udah sesuai mari kita lock kasih agak agak serem dengan bahannya asli kita kasih air saya akan kasih air sebatas ini sorry oke kita lihat ya sip pakai gelas baru sampai mentok let's see gilingan halus 14 gram sama airnya sama oke agak keras sedikit dia tuh kalau dia pump air sebagian naik lagi ke atas ya gak keluar gak keluar airnya oke kita tol lupa lagi airnya let's see gis segitu doang ngasih ya aja lagi dia gak bisa berarti dihalus banget ya udah masa saya pump berkali-kali sekali lagi gak bisa udah agak payah ya ada yang salah dengan saya pembuatan ini saya salahnya dimana jalan ini alat si otan ini udah sering dia pakai baru dijual ya mana hasilnya jelek banget bagi saya ini hasilnya jelek bagi orang mungkin bagus ya oke udah cukup ya cukup cukup ya ini ini nah agak basi gimana ya caranya gilingan halus gak mungkin gilingan sampai satu setengah bisa bak bak belur atau alat saya bikin dua juga gak bisa saya bikin saya coba bikin tiga saya padetin ya satu lagi saya bikin tiga saya padetin oke iya 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 masih di 14 gram saya akan bikin tiga tiga ukuran ukuran di tiga tiga jadi dua dua setengah dan tiga sayang banget kopi mahal di kopi eksperimen alat gak jelas gini 14 gram juga lebihan dikit oke 14 gram timbang saya akan disetting di tiga tiga ya ya tiga ades him ya 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 Oke let's see tiga itu gilingannya kayak gini lebih kasar lagi jangan-jangan mereka ngambung dengan tiga ya kita coba ya Hai pakai kopi banyak aja nggak keluar kremanya atau mau pakai kopi sedikit Terus saya tamping juga nih Oke ya kelihatan kasih nah segini saya tamping juga agak keras kali ini nanti saya coba di gramasi berapa berapa gramnya gramasi 7 gram sampai 8 gram ya sekalian aja lah percobaannya sekarang ya biar nggak usah bikin-bikin kopi lagi pakai percobaan ini saya kencengin kencengin sampai maksimal pokoknya sampai kenceng banget saya buang dulu lalu tutup lalu kasih kasih air oke lalu kita coba kita angkat sampai mentok jumpa Hai Masa masih kayak gitu Basi ya Tetep ya Hasilnya kayak gini Oke Tutup deh Apa yang salah ya Hasilnya kayak gini lagi Saya nggak usah kasih 14 coba Saya kasih 10 Tapi saya akan press Dan saya akan di gilingannya dihalus lagi Di 2,5 Sekali lagi ya Saya akan coba di gilingan 2,5 Lalu saya akan kasih kopinya Hanya 8,5 aja Eh sorry Belum di nolin Banyakan 8 gram ya Oke 8 gram 8 gram Gilingannya di 2,5 Terakhir 2,5 Tadi kan Tadi kan 3 Jadi gilingan saya adalah 2,5 2,3 Yang jelas Nggak mungkin Lebih dari 3 Karena Semakin Kasar Hasil Espresso Pasti akan Semakin Nggak Sempurna Nah Espresso itu Dibutuhkan Jutuh Di saat Kopinya Halus banget Ini saya 8 ya Tadi ya Kita lihat 8 Kali ini Saya akan Padetin 8 Segitu Padetnya Oke Padet ya Kita lihat Kalau Nggak Berhasil Juga Hah Nggak tahu nih Gagal terus Aku bikin Kopinya Ya mungkin Alatnya Kacut Kali Atau Aku yang Salah Entah Entahlah Nanti kita Coba ya Percobaan terakhir Aku ya Kasih Air Saya panasin Dikit Jadi 92 Terajat Celsius Sebentar aja Duh Berapa Oke Ya Oke Air sama Let's See Apa yang bisa dilakukan Dengan alat ini Sebentar ya Kita Angkat Sampai mentok Kita Hajar Ya Enggak bisa Main pesawat Hujan ya Udah 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 cukup Segini Parah ya Coba ya Kok punya ringan Gimana Gimana nih Gengs Saya Beli Alat ini Dengan Beberapa Gilingan Dan Gramasi Hasilnya Kok Nggak Memuaskan Kopinya Udah Kopi Seger Kok Nggak Percaya Nggak Percaya Kalau kopi Ini Seger Gampang Saya Kalau Dengan alat ini Hasilnya Kayak Gini Nih Saya Coba Dengan alat Saya Nah Oke Kita Kalau Ternyata Ada Saya Merasa Misalkan Jangan-jangan Kopi saya Yang kurang Seger Gampang Kita Timbang 18 Gram 18 Gram Oke Sabar ya 18 18 18 Sorry 14 14 Ya Rusak Ya 14 Itu penting Kamu Ya Sorry Bro Oke Ada yang ngomel Ngomel Ada yang ngomel Oke Kita cimbang Eh kita giling Kita giling Nih Saya akan pakai Alat ini Supaya Memak sure Aja Bahwa Alat Alat Si Eh Kopi Yang Saya Punya Itu Nggak 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 Basi Jadi Kita Pakai Perbandingan Kalau Nggak Dibandingkan Kayaknya Nggak Cocok Yare Ya Yare Kalau Nggak Dibandingkan Gimana Gitu Yare Habiskan Habiskan Aduh Sorry Tuang Semua Saya Pernah Bikin Sista Reso Miracini Sampai 20 gram Kalian Bisa Lihat Di Postingan Saya Saya Gunakan Ini Ini Juga Saya Tamping Apa Adanya Nggak Gimana 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 Banget Namping Santai Si Penuh Juga Kan Oke Kita Langsung Taruh Disini Air Air 100 Mililiter Samain Aja Lah 100 Mililiter Air 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 Oke Let's See 100 Mililiter Air Kita Tuangkan Panas Rai Kurang Kurang Dikit 101 Ya Lebih Lebih Dikit Apa Apalah Ya Ini Kopi Buat Aku Do Kopi Apa Kamu Maunya Coklat 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 Oke Coklat Coklat Mesti Aku Lelehin Dulu Si Pasre Kamu Pak Kamu Membuktikan Alat Raka Aku vê Ngah Nbek melodies Sai Satu Sipat Siapa Gak Dikasih Itu Tuhan Apa Mau Bentar, bentar. Aduh, aduh, aduh. Kenapa nih? Aduh, aduh, aduh. Ya, udah masih dikasih awil ini. Aduh. Oke, bandingin ya. Bandingin ya. Ada yang masih jagoin juga level preso. Kopi saya nggak ada masalah, bro. Kopinya nggak ada masalah. Kremanya setebel ini. Mau saya pakai alat saya yang cupu. Aeropress plus fellow. Pasti kalah juga lah. Oke, cukup ya. Ya, eksplorasi sekilas. Mungkin nanti kalau ada... Ada teman-teman yang punya pengalaman di... Clever ini. Gramasi yang pas. Kayak udah pakai 14 gram. Pas saya push jadi 17 gram. Menarik juga sih. Nanti saya coba ya. Terakhir 17 gram tapi saya nggak akan videokan. Kalau oke nanti baru saya kasih tau. Saya akan push sampai 17 gram. Oke. Cukup sekian eksplorasi level preso. Jadi empat kali bikin. Dan terakhir ditutup. Terakhir ditutup sama kopi... Apa? Si... Arabica. Stare Somirej. Arabica. Arabica. Arabica apa, Pak? Belum kopi ya, Pak? Kopi susu biasa aja pakai gula aren mau nggak? Es. Nggak usah pakai coklat. Mau nggak? Nggak mau. Aku maunya kopi susu. Kopi susu aja. Pakai coklat. Coklatnya aku lelehin dulu ya. Oke. Tunggu ya. Ini stok kopinya banyak. Setuju? Iya. Oke. Aku bikinin. Emang kamu udah nggak mencret? Nope. Nope. Oke. Aku bikinin ya. Oke geng. Sampai... Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Kalau ada masukan tentang si ini. Baiknya gimana? Silahkan kalau... Saya nanti eksplorasi hasilnya kurang maksimal. Saya akan jadiin giveaway aja ya. Janji kok. Kalau saya udah nggak puas dengan alatnya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, Ray. Ciao. Ciao. Setelah bereksplorasi, akhirnya saya bikinin kopi buat bosku. Kopi gula aren. Dia aduk dulu dong. Tuh, gulanya masih ada di bawah. Tuh. Itu gulanya ya. Itu yang bikin kopi enak. Cuma makan gulanya. Enak gak? Enak. Ket. Tunggu. Tunggu. Tunggu.